Bapak Ibu, Saudara-saudari, Sahabat Youtube dimanapun Anda berada. Sore hari ini tanggal 3 September 2023. Saya saat ini berada di atas Tunnel 11 Gunung Bohong, tempat dimana uji coba. CIT hari ini dilakukan dari stasiun kereta cepat Tegaluar ke stasiun kereta cepat Padalarang dan ke stasiun-stasiun kereta cepat berikutnya. Ya, barusan tadi kami mendapat informasi dari rekan kami yang ada di Tegaluar bahwa Red Komodo sedang dalam uji coba, sudah berangkat dari stasiun kereta cepat Tegaluar ke arah stasiun kereta cepat Padalarang melalui Tunnel 11 ini. Ya, semoga semua uji coba hari ini berjalan dengan lancar, sehingga Bapak Ibu, Saudara-saudari bisa menyaksikan video uji coba secara utuh pada saat ini. Ya, sangat luar biasa momen spesial sore hari ini. Kami mendapat kesempatan membuat video uji coba ini. Kereta cepat Jakarta-Bandung dan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan pada akhirnya semuanya bisa diresmikan dan dioperasonalkan secara komersial yang direncanakan akan dijalankan secara tanggal 1 Oktober 2023 nanti. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari sambil menunggu kedatangan uji coba Red Komodo dari stasiun kereta cepat Tegaluar ke stasiun kereta cepat Padalarang, perlu kami informasikan bahwa saat ini Indonesia harus berbangga di ulang tahunnya yang ke-78 Indonesia diberi kesempatan untuk memiliki kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, tentu saja banyak keunggulan yang ditawarkan teknologi kereta cepat Jakarta-Bandung kerjasama Indonesia dan Cina. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari hadirnya kereta cepat Jakarta-Bandung memberikan manfaat bahwa akan lebih cepat Bapak Ibu, Saudara-saudari menempuh perjalanan Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta. Hanya paling lambat 46 menit saja. Yang berikutnya, hadirnya kereta cepat ini merupakan kereta cepat yang lebih ramah lingkungan. Ya, tentu saja ini menjadi salah satu solusi bagi negara dan bangsa ini untuk mengatasi polusi demi polusi yang selama ini kian mencekam atau kian berpengaruh pada kehidupan bernegara atau berbangsa di Republik ini. Tentu saja banyak pengaruhnya bagi kesehatan warga negara Indonesia dengan adanya polusi udara. Tetapi mungkin dengan hadirnya kereta cepat ini akan memberi solusi, salah satu solusi bangsa Indonesia bisa sedikit menekan polusi udara dengan menggunakan moda transportasi publik kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, tentu saja ini merupakan sesuatu yang sangat spesial dan istimewa bagi negara dan bangsa ini. Ya, tentu saja yang berikutnya kereta cepat Jakarta-Bandung ini bisa mengurai kemacetan. Ya, beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia mengungkapkan bahwa kemacetan itu menimbulkan kerugian bagi negara kurang lebih per tahun itu menghabiskan 100 triliun kurang lebih menghabiskan 100 triliun untuk mengatasi kemacetan atau diakibatkan oleh kemacetan. Ya, tentu saja ini yang harus kita lakukan sebagai langkah antisipatif terhadap kemacetan yang saat ini sudah sangat akrab dengan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya masyarakat Jakarta dan Jawa Barat. Ya, luar biasa dengan teknologi canggih kereta cepat Jakarta-Bandung elektrik multiple unit menjadi kebanggaan Indonesia dan di Asia Tenggara. Tentu saja ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi investasi negara dan bangsa ini. Mari kita dukung, kita jaga, kita rawat supaya pertumbuhan, perkembangan negara dan bangsa ini bisa kita raih. Bisa kita peroleh ketika kita bersatu bahu-membahu membangun negeri dan bangsa atau negara kita tercinta ini. Ya, Bapak Ibu sedar-sedari kemungkinan Red Komodo saat ini sudah semakin dekat ya, tapi kita belum tahu karena kita ini saya mengambil video ini berada di outlet Tunnel 11 menuju stasiun kereta cepat pada larang. Mudah-mudahan dengan adanya video ini Bapak Ibu mendapatkan informasi dan edukasi yang berarti bagi Bapak Ibu sedar-sedari dimanapun Anda berada. Ya, Bapak Ibu sedar-sedari perlu kami sampaikan bahwa nanti sesuai dengan rencana saat ini sedang dilakukan proses persiapan sampai tanggal 6 dan tanggal 8 mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo akan menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik sehingga pada akhirnya bisa masuk ke tahap uji publik ya bagi masyarakat Indonesia yang ingin menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung silahkan mendaftar dan mudah-mudahan Bapak Ibu sedar-sedari mendapatkan kesempatan istimewa tersebut. dan sesuai rencana kami sampaikan bahwa tanggal 1 Oktober itu menjadi tanggal yang spesial juga bagi negara dan bangsa yaitu Operasional Komersial Kereta Cepat Jakarta-Bandung iya Red Komodo muncul dari Tanel 11 dengan gagah perkasanya menuju stasiun kereta cepat pada larang iya luar biasa Indonesia maju Indonesia jaya Indonesia sejahtera iya sangat luar biasa sangat luar biasa momen spesial pada sore hari ini ya saat ini sudah berada di jembatan baja mendekati jembatan baja ya sebentar lagi memasuki jembatan baja iya sangat luar biasa sudah memasuki jembatan baja iya sudah melewati jembatan baja menuju stasiun kereta cepat pada larang dukung terus channel edukasi sejati dengan cara like komen subscribe and share indonesia maju indonesia jaya indonesia sejahtera selamat jenye jenye 살